Intro Melanjutkan cerita di episode sebelumnya Yang menceritakan bahwa Akhirnya Bahadur berhasil Mengadu domba kelompok Gentrawani dan Sengkang Baplang Sehingga keduanya pun bentrok Dan dimenangkan oleh Sengkang Baplang Sehingga kini kelompok golongan Hitam yang menuju sawab itu pun Telah berkurang satu Bahadur pun sangat bangga Karena ia bisa menjadi pahlawan Kesiangan di hadapan Prabu Raja Samuka Singamaruta Kini kita menuju kerajaan sawab itu Dimana pada saat itu Pangeran Subuh pun sedang mengadakan Pertemuan khusus dengan putra Sulungnya yaitu Raden Jayalamat Di dalam pertemuan itu Raden Jayalamat pun mengatakan kepada Poponya Bahwa ia ingin mengundurkan diri Dari pencalonan menjadi raja Atau petinggi di kerajaan sawab itu Pangeran Subuh yang mendengar semua itu pun Tidak menjadi heran Karena sebelumnya Ia telah mendengar Bahwa putra bungsunya Yaitu Jayalantar Telah kasak kusuk dengan koala Untuk mendukung penobatannya Menjadi raja di sawab itu Untuk kejelasan semua itu Jayalamat pun menyerahkan Semua peristiwa adiknya Jayalantar Kepada pandega kepercayaan sawab itu Sebab pandega itulah Yang mendengar langsung Pembicaraan antara Jayalantar Dan koala dikala itu Ceritakan dengan jujur Terus terang saja Gusti Putra dengan dikora dan Jayalantar Sangat menginginkan singgah sana sawab itu 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 terungkap dalam percakapannya Dengan pandega agul koala Yang Secara tidak sengaja saya dengar Apa jawab koala Kalau kakang dan para pandega sawab itu Mau mendukungku Maka sinasana pasti bisa kita rebut Dan kalau kemudian aku bertahka Maka kakang layak akan menjadi Batik madrimnya sawab itu Pandega kepercayaan sawab itu itu pun Kemudian menjelaskan bahwa Koala tidak langsung menjawab Tentang tawaran yang diberikan oleh Raden Jayalantar Namun selanjutnya Tawaran Jayalantar tersebut pun Membuat sikap koala menjadi berubah Ia pun menjadi tampak sombong Angkuh Dan bersikap sewenang-wenang Terhadap para pandega lain Dan juga prajurit asli sawab itu Hal itu terlihat jelas Ketika latihan dilaksanakan Pada saat itu Koala pun tampak berlatih Seperti biasa Dengan para prajurit Akan tetapi Ia tampak emosi Dan benar-benar menghajar Para prajurit Yang seharusnya Mendapat tambahan ilmu Kanuragan darinya Bahkan setelah merobohkan puluhan prajurit Koala pun menantang siapa saja Yang masih ingin melawan dirinya Seakan dirinya adalah raja Yang bisa dengan seenaknya Memerintahkan siapapun Siapa lagi yang berani Silahkan Siapa yang mau ditanding denganku Ingat Kakang Kuala Tugas Kakang Melati Bukan pamer kekuatan Pandega Jangan pernah berbicara seperti itu Di depan prajurit Itu akan melorotkan wibawaku Aku adalah pandeganing Dari seluruh pandega sawab itu Kamu Dan kamu semua Harus turun pada perintahku Mengerti? Pangeran sepuh Yang mendengar semua cerita Dari pandega sawab itu Kemudian menjadi resah Dan berdebar Sebab yang menyebabkan Kuala berubah Adalah anak bungsunya Jaya Lantar Dan yang merubah Jaya Lantar Adalah tahta sawab itu Ia pun mengatakan Kepada Jaya Lamat putranya Bahwa hal itulah Yang sangat ia takutkan Sejak dulu Mendengar perkataan Ayah handanya Yang disertai Kekhawatiran yang sangat itu Raden Jaya Lamat pun Kemudian berdiri Dan menyampaikan bahwa Poponya tidak perlu khawatir Sebab ia akan mundur Dan menyerahkan tahta Sawab itu Kepada adiknya Jaya Lantar Sedangkan dirinya Siap untuk kembali Ke ukir ke tewu Sebagai tempat Kediamannya Sejak kecil Nanda bersedia Kembali mundur Ke ukir ke tewu Kalau memang Rayi Jaya Lantar Menginginkan sawab itu Yang Nanda katakan sekarang Sama seperti yang Romo katakan dulu Pada eyangmu Ketika eyangmu Suargi Jaya Andika Bingung Menghadapi rongrongan Pamanmu Prabu Jaya Dipa Yang merasa Lebih berhak Menduduki tahta Daripada romomu ini Ya Pangeran Sepuh pun Merasa bahwa Posisi Jaya Lamat Sekarang Sama dengan Seperti posisinya Dahulu Ketika tahta Sawab itu Akhirnya dengan rela Diserahkan kepada Adiknya Jaya Dipa Demi terciptanya Kedamaian Selanjutnya Raden Jaya Lamat Pun kembali Mengatakan bahwa Ia bersedia Kembali ke ukir Ketewu Dan menyerahkan Tahtanya Kepada Jaya Lantar Adiknya Akan tetapi Pangeran Sepuh pun Mengatakan bahwa Jaya Lantar Masih memiliki Banyak kekurangan Dan belum pantas Untuk memegang Tampuk pemerintahan Yang begitu berat Tapi adikmu Jaya Lantar Masih banyak kekurangan Jaya Lamat Adikmu Masih begitu Ampun Gusti Ada apa? Gusti Prabu Angling Dharma Menunggu di balai peranginan Gusti Gusti Prabu Angling Dharma Menunggu di balai peranginan Benar Gusti Ini aneh Kenapa tiba-tiba Gusti Prabu Angling Dharma Datang ke saup itu? Pasti ada sesuatu yang penting Keliatannya Ada yang tidak beres Saya mencari kewala Dengan rasa penasaran Pangeran Sepuh pun Segera menemui Prabu Angling Dharma Yang datang bersama dengan Danurwenda Ramaja Gandhi Dan juga Angling Kusuma Ia pun kemudian bertanya Tentang kedatangan Sang Prabu Yang hanya ditemani oleh Para putra Namun Raja Malwapati itu pun Kemudian langsung menjawab Bahwa ia juga datang bersama Dengan para temunggung Beserta para prajuritnya Mendengar perkataan Prabu Angling Dharma tersebut Pangeran Sepuh pun Langsung melayangkan Pandangannya Ke arah sekitar tempat itu Dan ia pun Menjadi sangat terkejut Setelah melihat bahwa Tempat itu ternyata Telah dikepung Oleh pasukan Panah Malwapati Pangeran Sepuh pun Kemudian segera Berlari ke halaman Dan ia pun Langsung dikepung Oleh pasukan Angling Dharma Bahkan ketika Ia bertanya Tentang apa Maksud dari semua itu Sang Prabu pun Hanya tersenyum Penuh ejekan Gusti Prabu Angling Dharma Panggil putera puteramu Pangeran Sepuh Atau kau mati sendiri Karena panah-panah mereka Kenapa Gusti Prabu Angling Dharma Menjadi begitu Ada apa Itu Angling Dharma Palsu Adikku Cepat Bertindak Sebelum terlambat Gunakan tombakmu Adik Kuala Ia kan Kuala yang mendengar Bisikan jarak jauh Dari kuali kakak Kandungnya pun Segera bersiap Untuk melakukan Apa yang telah Menjadi tugasnya Yaitu Menjaga Sahabitu Dari siapapun Yang ingin merebutnya Sementara itu Prabu Angling Dharma Yang kelihatannya Palsu itu pun Kembali Menyuruh Pangeran Sepuh Untuk menyerahkan Kedua puteranya Namun Tidak ada reaksi Apapun Dari Poharis Tata Sahabitu Tersebut Hingga Membuat Angling Dharma Marah besar Dan Menyuruh Pasukannya Untuk Serentak Menyerang Dan Membunuhnya Akan tetapi Belum juga Mereka berhasil Mendekat Tiba-tiba Kuala pun Datang Dan Menggagalkan Serangan Manusia-manusia Palsu Tersebut Sehingga Penyamaran Mereka pun Terbongkar Dan Mereka Semua Kembali Ke bentuk Asalnya Kuala Kesti pangan Biar Kuselesaikan Sendiri Baik Jangan Dicampur Raden Biar Kuala Yang Selesaikan Sendiri Ya Ternyata Angling Dharma Palsu Itu adalah Kelompok Prabu Baka Dan Segaun Lanang Dengan Tongkat Ilat Nogo Yang Berada Di Tangannya Kuala Pun Mampu Meladeni Serangan Serangan Ganas Lawannya Bahkan Kemudian Ia pun Dengan Mudah Mengalahkan Mereka Sekaligus Dengan Hanya Dalam Beberapa Gebrakan Saja Nomoran 髟 N stata Kela Mark Baga TRI PIL TRI 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 Hanya Terima kasih. Lagi-lagi dua orang pentolan pengikut Prabu Baka itu pun menggunakan jurus pamungkas mereka yaitu kabur dari gelanggang pertarungan sehingga kini yang tersisa hanyalah Sgaon Lanang dan ketiga putrinya yang tadinya menyamar sebagai Prabu Angling Dharma dan para putra. Mereka pun tidak punya pilihan lain yang kemudian terpaksa mereka pun merubah dirinya menjadi manusia setengah Batman untuk mengeroyok Koala. Ya akhirnya Koala pun mampu mengusir para manusia licik gulungan hitam tersebut. Pangeran Sepuh yang kemudian menghampirinya pun langsung melayangkan pujian kepadanya. Ia pun kemudian mengatakan bahwa di hari itu ia melihat sendiri betapa hebatnya seorang Koala. Selanjutnya Pangeran Sepuh pun mengajak Koala untuk membicarakan sesuatu. Di sisi lain ternyata semua yang terjadi di saup itu tidak lepas dari pengamatan Singa Maruta dan orang-orang pusar angin lainnya. Mereka pun sangat senang karena melihat saingan mereka kembali berkurang satu. Akan tetapi Singa Mandala pun merasa menyesal sebab mereka belum melakukan tindakan apa-apa untuk merebut pusaka ilat Nogo dari tangan Koala. Padahal ia merasa bahwa di saat pertarungan Koala tadi adalah waktu yang tepat untuk merebutnya. Singa Maruta yang mendengar perkataan adiknya itu pun kemudian tidak terima sebab ia tahu hal itu akan beresiko sangat tinggi bila merebut ilat Nogo dalam keadaan digunakan oleh pemiliknya. Akhirnya Badur pun menengahi dan merencanakan bahwa ia akan menggunakan sihirnya di waktu yang tepat. Saat kita berdebat, sengkang baplang sudah berada di depan gerbang saup itu. Lihat! Hei! Maju! Ada masuk! Kebang! Ya, benar apa yang dikatakan oleh Singa Mandala. Sengkang baplang dan pasukannya kini telah dikebung oleh pasukan saup itu. Hujan panah dari prajurit saup itu pun kemudian seakan hendak mengempasnya. Namun dengan mudah, murid Kerinda Seba itu pun mampu menghalau puluhan anak panah yang menghujaninya. Bahkan kemudian, ia pun mampu menangkap dan mengembalikan anak panah-anak panah itu kepada pemiliknya hingga membuat mereka tewas satu persatu. Terima kasih telah menonton! Si raja istana batu yang sombong itu pun dapat dikalahkan hanya dalam sekali gebrak saja oleh Kuala. Ia pun kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang pandega utama Malwapati yang ditugaskan di saup itu tersebut. Akan tetapi, yang terjadi adalah, sengkang baplang menjadi sangat terkejut karena para pengawalnya dapat dengan mudah dikalahkan oleh Kuala. Hal itu jelas membuat penyakit darah tingginya kumat dan tak lama kemudian, ia pun segera turun tangan. Batu bintang! Hujan lah! Mendapat serangan pamungkas pecahan batu bintang milik sengkang baplang, membuat Kuala terhempas beberapa tombak ke belakang hingga membuatnya mengalami luka dalam yang cukup serius. Namun, suara bisikan Kuali kakaknya kembali terdengar di telinganya yang mengatakan bahwa ia harus menggunakan tombak ilat nogo untuk menghadapi gempuran batu bintang sengkang baplang. Dengan semangat barunya, akhirnya perlahan-lahan Kuala pun bangkit sambil menyekat darah yang membasahi pipirnya dan ia pun segera menghabisi sengkang baplang. Terima kasih telah menonton! Murat, ajar!